12 tersangka dugaan jaringan terorisme pekan lalu ditangkap di 4 kota Jawa Timur yakni Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Mojokerto. Mereka yang ditangkap adalah kelompok jemaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan telah merencanakan aksi teror. Hari Jumat, pekan lalu, tim 1988 anti-teror Mabes Polri melakukan penangkapan terduga jaringan teroris di 4 kota di Jawa Timur. Dan susi 88 menangkap 12 orang di Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, dan Malang. Mereka yang ditangkap adalah kelompok jemaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Dari pendidikan polisi, kelompok ini sudah melakukan latihan belah diri dan merancang banker untuk pesenjata dan bom untuk kegiatan terorisme. Bahkan 12 orang yang ditangkap telah merencanakan aksi teror. Aktivitas-aktivitas daripada kelompok ini ini adalah kelompok jemaah Islamiyah. Tentunya berafiliasi kepada Al-Qaeda dan kelompok ini dikenal dengan kelompok Fahim. sering disebut bahwa kelompok ini lebih dikenal dengan kelompok Fahim. Mereka juga telah berencana melakukan amalia. Yang tentunya ini perlu kita perhatikan dan rencana amalia ini dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan dari Densus 88 anti-teror ORI. Seorang terdua teroris yang ditangkap di Kabupaten Malang, Jawa Timur tinggal di perumpan Mundur Raya, Kecamatan Sihosari. Pria penelisian AIF yang ditangkap Densus 88 di kelas B pribadi yang terbuka dengan warga sekitar. AIF yang tinggal bersama keluarganya mengerjakan sebaik instruktur pimpinan belajar bersama istrinya. Dalam penangkapan 12 orang terduga teroris di Surabaya, Mojokerto, Suluarjo, dan Malang, Densus 88 menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, pimpinan rakitan jenis FN, 50 putih peluru, bendera, pisau, samurai, dan busur. Tim Liputan AI News melaporkan.